Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Seguhan Sepinjuk Berita. Tujangan perumahan untuk 45 anggota DPRD Kabupaten Madiun pada tahun 2021 sebesar 8 miliar rupiah. Juga tersebut menjadi bahan rekomendasi pemeriksaan laporan keuangan Pemkap Madiun tahun 2021 oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPKRI, Perwakilan Jawa Timur. Besaran anggaran tujangan perumahan bagi 45 anggota DPRD Kabupaten Madiun tahun anggaran 2021 senilai 8 miliar rupiah menjadi perbincangan publik. Dari jumlah itu sebesar 2 miliar 256 juta rupiah menjadi bahan rekomendasi berdasarkan laporan hasil pemeriksaan keuangan Pemkap Madiun tahun 2021 oleh Badan Pemeriksa Keuangan BPKRI, Perwakilan Jawa Timur. Ketua DPRD Kabupaten Madiun, Ferry Sudarsono mengatakan jika besaran tujangan yang diberikan kepadanya beserta 44 anggota DPRD lain telah mengacu pada Peraturan Bupati No. 20 Tahun 2021 tentang tujangan perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRD. Ferry juga menambahkan pemberian besaran tujangan perumahan sesuai perebu pasal 3 berbunyi pemerintah daerah belum dapat menyediakan rumah negara bagi pimpinan dan anggota DPRD. maka yang bersangkutan diberikan tujangan perumahan. Kita semua tinggal dapet buknya, itu aja, abrasionnya aja gitu. Dan kita semua itu adalah menjalankan abrasion dapet buk. Nanti kalau kita nggak menjalankan buk nanti kita salah. Berarti insensif auto tunjangan itu emang sebelumnya sudah digodok di Perda DPRD atau bagaimana? Bukan persen daya kalau insensif tunjangan perumahan dan tunjangan perumahan ketua DPRD itu gak masuk. Berarti kita selaku ketua DPRD harus memiliki perumah dinas. Tapi selama ini di Kabupaten Madi sudah tidak ada rumah di SDPID. Maka itu diganti dengan tunjangan perumahan. Dan tunjangan perumahan itu tidak hanya rumah aja. Sebenarnya kalau kita, fasilitas kita komplit. Seperti keamanan, seperti apapun komplit. Sementara itu, Sekretaris DPRD Kabupaten Madiun Yudi Hartono mengatakan besaran anggaran tunjangan perumahan bagi anggota DPRD Kabupaten Madiun sebelumnya telah dilakukan penghitungan oleh tim apraisal yang telah ditunjuk oleh pemerintah daerah guna melakukan penghitungan kebutuhan belanja perumahan. Sedangkan terkait rekomendasi LHP BPKRI Perwakilan Jawa Timur pihaknya akan menggandeng tim apraisal guna mengkaji ulang besaran tunjangan perumahan bagi para wakil rakyat tersebut. Itu kan sepanjang proses pemeriksaan ya. Pemeriksaan-pemeriksaan memang alihnya di BPK sana monggo nanti kan. Tapi yang jelas, selisih-selisih itu kan tidak, tidak apa, istilahnya kan landai tidak, apakah itu kerugian neger, mengapa kan tidak ada di sini. Selisih itu kan sama apresi kan juga dijelaskan, di dalam LHP itu kan juga ada dijelaskan. Nah, akhirnya, antara penilai dan pemeriksa ini kan, istilahnya kan masih ada ruang-ruang diskusi, akhirnya muncullah rekomendasi kita untuk dilakukan pemeriksaan lagi. Makanya, kita melakukan pemeriksaan lagi dengan nanti nunggu. Yang terakhir nanti seperti apa, yang penting kita sudah berusaha untuk meninjakan rekomendasi dari. Diketahui sesuai yang tertuang pada Perbub nomor 20 tahun 2021 tentang tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRD, Besaran Tunjangan Perumahan Ketua DPRD per bulan senilai Rp29.932.000 dan Wakil Ketua DPRD per bulan senilai Rp21.594.000 serta anggota DPRD per bulan Rp14.464.000 Tova Pradana, JTV, Mediun